Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sebelumnya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim akan review Shinbisau season 5 episode pertama. Penampakan pertama itu ada seperti di hutan gitu teman-teman. Ada bulan, ada gunung, terus ada hewan-hewan yang sedang tidur dengan pulas. Ada tupai, ada kelinci, ada burung hantu, ada beruang. Kemudian ada rusa, tapi rusanya tidak tidur teman-teman. Rusanya sedang berjalan, entah mau kemana, tiba-tiba ada penampakan seorang entah makhluk atau apa ya ini teman-teman. Sepertinya makhluk teman-teman, berambut panjang, kemudian dia mengeluarkan seperti hawa berwarna merah teman-teman. Para rusa melihatnya, kemudian mereka mencoba untuk kabur. Klinci pun bangun, melihat itu mereka semuanya kabur. Tapi belum kesampaian kabur, mereka semua sudah terkena hawa yang berwarna merah itu. Nah akhirnya dimulai dari para rusa, yang mereka jatuh, matanya berubah menjadi merah teman-teman. Kemudian, hawa merah tersebut juga menyelimuti semua hewan-hewan yang lain. Dan satu persatu mereka semuanya pingsan. Entah mengapa sepertinya mereka semua akhirnya meninggal teman-teman. Biasanya di awal cerita, Sin Beast House akan menayangkan makhluk yang akan ada di dalam episode tersebut. Tapi kali ini, sepertinya makhluk yang muncul tidak ada hubungannya dengan awal cerita ini teman-teman. Namun, sepertinya entah virus atau hawa merah ini yang membuat mata menjadi merah juga ini, setelah Kim pernah lihat di lagu openingnya. Jadi sepertinya ini adalah musuh utama dari Sin Beast House Season 5 kali ini teman-teman. Nah setelah itu, tiba-tiba sinnya berubah. Kesokan paginya sepertinya teman-teman. Jadi kesokan paginya itu, terlihat si Hari sedang tergesa-gesa. Si Hari berlari. Ternyata si Hari bertemu di taman dengan si Kang Lim. Lantas, si Kang Lim menanyakan kepada Hari, apa kabar? Lalu Hari menjawabnya, baik-baik saja. Hari juga menanyakan apakah ibu Kang Lim baik-baik saja. Kang Lim pun menjawab, ibunya baik-baik saja. Lalu mereka berdua berjalan. Sepertinya mereka akan menuju ke Sin Beast Apartment atau Sin Beast House. Di tengah jalan, Hari membahas masalah kakak angkat dari si Kang Lim, yaitu Kwi Do Hyun. Karena kemarin di akhir cerita, season 4, si Kwi Do Hyun sempat menolong mereka berdua, sampai akhirnya pingsan. Lalu dibawa oleh ayah Kang Lim begitu saja. Namun oleh Kang Lim dijawab dengan raut wajah yang sedih, karena dia masih belum mendapatkan kabar apa-apa dari kelompok Kwi Do. Langsung spontan si Hari menghibur si Kang Lim. Kakakmu, Kwi Do Hyun, adalah seseorang yang sangat pemberani. Dia juga sangat kuat. Nah, pastinya dia baik-baik saja. Kita percaya saja kalau dia baik-baik saja ya di sana. Nah, sampai ucapan hari yang terakhir, tiba-tiba tidak terasa mereka sudah ada di depan Sin Beast House. Di sana terdengar tawa dan juga teriakan dari teman-teman Hari yang lain. Wow, Kang Lim, karena kamu sudah lama tidak kemari, bagaimana kalau kita langsung masuk saja? Langsung Kang Lim menganggukkan kepala dan mengiyakan. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam Sin Beast House. Sesampainya Kang Lim dan Hari di halaman Sin Beast House, teman-temannya langsung menyambut mereka berdua dengan hangat. Apalagi si Ga Eun. Si Ga Eun malah menunjukkan ponselnya kepada Hari dan Kang Lim. Dia menunjukkan ada berita yang baru-baru ini sedang viral. Yaitu adalah wabah penyakit sepertinya virus, teman-teman. Yang mengakibatkan banyak sekali orang yang terkena penyakit tersebut. Nah, di berita tersebut juga dikatakan kalau ciri-ciri orang yang terkena penyakit tersebut adalah matanya memerah, teman-teman. Di berita juga menghimbau para warga untuk berhati-hati. Apabila mata mulai memerah, harap waspada mungkin ya tertular penyakit tersebut, teman-teman. Nah, lagi seru-serunya, tiba-tiba si Sin Bi muncul ke hadapan mereka. Matanya sedikit bengkak dan juga warnanya merah. Tapi disambut dengan Hari, Hyonu, dan juga Duri dengan takut. Karena mereka kira si Sin Bi ini tertular penyakit menular tersebut. Jadi mereka menyuruh Sin Bi jangan dekat-dekat dengan mereka. Lalu, untung si Gem Bi keluar, teman-teman. Si Gem Bi mengatakan, tenang saja. Si Sin Bi bukan terkenya penyakit menular itu. Si Sin Bi matanya merah karena dia terlalu banyak nonton drama. Bahkan dia memberikan jepit di kelopok matanya agar dia bisa nonton drama tersebut. Walaupun kecapean. Karena Sin Bi sudah kecanduan sama drama, teman-teman. Jadi tampang Sin Bi lucu banget deh pokoknya. Lalu si Sin Bi langsung dengan marah menjawab, Benar kan? Tidak mungkin. Apalagi kami Goblin. Goblin tidak mungkin terkena wabah penyakit seperti itu. Lalu dijawab sama Hyonu, Iya Sin Bi, tapi karena matamu begitu menakutkan, Orang yang melihatnya juga akan takut. Hyonu menyarankan si Sin Bi untuk memakai kacamata hitam atau sunglass. Lalu si Duri menjawab, Tidak usah lah Hyonu. Nah, Sin Bi sudah senang. Tetapi, kata-kata Duri lebih menyakitkan. Karena Duri berkata, Tidak mungkin ada sunglass atau kacamata hitam yang bisa dipakai Sin Bi. Karena kepala Sin Bi yang begitu besar. Nah, langsung si Sin Bi marah. Aduh, pokoknya Sin Bi menyeramkan banget deh. Matanya merah dan besar gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman. Ini di scene berikutnya. Tiba-tiba di sebuah gedung, Ada satu kelas yang ada beberapa murid di dalamnya. Nah, mereka sedang waktu istirahat sepertinya. Jadi, mereka ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada satu murid, Yang dia membuat kertas lipatan gitu teman-teman. Jadi, dia melipat kertas tersebut seperti bentuk pesawat terbang. Lalu dia memberikan ke temannya. Nah, lalu teman yang tersebut menanggapinya dengan sedikit resah dan takut. Lalu mengingatkannya pada suatu kejadian yang terjadi di dekat tempat tinggal dia. Lalu dia bercerita ke temannya. Karena di dekat tempat tinggalnya itu ada kejadian yang membuat beberapa orang hilang. Sampai sekarang masih belum ditemukan teman-teman. Jadi, dia menyarankan apabila kalian berjalan pulang ke rumah dan menemukan sebuah kertas lipatan berbentuk bangau, Lebih baik kalian pergi saja. Kalau tidak, dikhawatirkan bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun di awal mereka semua tidak begitu percaya, Mereka terus menanyakan kebenarannya. Tapi dijawab juga sama temannya ini. Dia bilang kalau, Aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Aku hanya mendengarnya dari orang-orang yang tinggal di dekat tempat tinggalku. Lalu teman yang melipat kertas tadi menjadi pesawat terbang itu, Dia malah ketawa dan mencoba menjadi berani gitu teman-teman. Dia mengatakan kalau, Ah, mana ada kejadian seperti itu. Pasti kamu hanya ngomong yang tidak benar gitu kan. Lalu benar teman-teman. Pada saat dia akan pulang, Tiba-tiba benaran teman-teman. Seperti digang yang lumayan sempit gitu. Sepi tidak ada orang, Hanya ada dia seorang. Dia jalan, Lalu dia melihat sebuah kertas. Jadi kertas origaminya ini, Sudah dilipat dalam bentuk bangau berwarna merah teman-teman. Nah dia sedikit takut, Tapi begitu dia menolek ke belakang, Ternyata hanyalah seekor kucing yang lompat dari atap teman-teman. Tapi pada saat dia mau melanjutkan perjalanan pulang, Tiba-tiba muncullah sebuah penampakan, Seperti orang, Tapi berbentuk kertas gitu teman-teman. Nah orang itu langsung menerkam dia, Seperti mau mencekik leher anak tersebut. Sampai anak tersebut juga menangis, Kemudian dia meninggalkan kertas origami berbentuk bangau merah itu, Di tanah. Sampai jumpa tentunya di channel, Stella Kim. Sarangyo. Sampai jumpa tentunya di channel. Mwah! Sampai jumpa tentunya di channel. Sampai jumpa tentunya di channel.